Intro Halo Bung Rogi, ketemu lagi Bung Rogi Dan kita ini, kita kan selalu ngomong bahwa terjadi pemburukan-pemburukan dan tidak ada yang meningkat di negara kita ini, semuanya menurun yang naik itu harga-harga tapi ada juga yang naik dan ini saya kira menurut saya menarik dicatat sebagai rekor itu soal korupsi ini sekarang pecah rekor baru jadi kejaksaan aku kemarin menetapkan dua orang tersangka ini mantan Bupati Indragiri Hilir tapi saya kira ini pemain pembantu saja pemain utamanya namanya Surya Darmadi atau Apeng nah ini bos Duta Palma dan katanya uang yang dikorupsi di negara gara-gara alih lahan itu 78 triliun gitu ya dan 54 triliun diantaranya sudah dibawa lari ke Singapura begitu saya baca di media nah ini kenapa sih disebut sampai terbesar sebanyak sejarah? nah ini saya baca status twitternya Hidayat Nurwakir Wakil Ketua MPR nih dia menyatakan bahwa yang tertinggi di Indonesia itu sekarang Duta Palma 78 triliun kemudian kondensat itu 38,7 triliun Asabri 23 triliun Jiwasraya 17 triliun dan Senturi 8 triliun jadi Senturi yang kemarin bikin kita yang geger karuan itu gak ada apa-apanya dibandingkan kasus ini nanti orang mesti catat bahwa di era pemerintahan Pak Jokowi justru korupsi itu didiarkan kan itu intinya begitu kan apapun analisisnya itu terjadi di era Pak Jokowi artinya etika publik gak bekerja di era Pak Jokowi itu semacam penghargaan oke kita hormati Pak Jokowi jangan korupsilah karena Pak Jokowi bukan koruptor tetap dilakukan artinya memang orang anggap bahwa ya diizinkan untuk korupsi itu dengan segala macam pembenaran itu dan 74 triliun oleh si APENG ini 78 kurang 4 itu 4 itu dana pemilu itu cukup untuk kurangan dana KPU itu kalau 4,3 triliun aja kalau begitu APENG aja jadiin Ketua KPU beres politiknya jadi bayangkan orang semacam APENG ini mengintai dengan benar dengan benar artinya dia bikin kalkulasi ekonomi politik yang tepat buah negara buah hancur mending dia kabur aja dan bawa seluruh harta dan sekaligus pindah warga negara jadi kekurang ajaran itu disebabkan karena dia diberi semacam suasana bahwa boleh lalu-lalu di mana-mana dalam semua proyek dia terlihat berfose dengan semua orang itu terutama dalam soal IKN dalam soal eksternatif industri jadi mana mungkin tidak tercium dari awal gelagat semacam ini kan jadi apa kita udah masuk di dalam permissiveness yang betul-betul membolehkan semua orang untuk beredar di semua peristiwa politik karena dia punya uang kan yang terjadi begitu diincar si APENG ini dan dimasukkan dalam semua proyek karena memang dia mampu untuk kasih cashback nyogok segala macam pada akhirnya dia merasa oke dia diizinkan maka dia lakukan hal yang lebih gila lagi ya bawa kabur aja segala macam fasilitas yang diberikan pada dia yang diteransformasikan dalam bentuk 78 triliun itu kan jadi ide itu ide yang datang dari pengetahuan APENG tentang buruknya birokrasi buruknya kabinet buruknya pengawasan kalau misalnya APENG APENG bilang kalian memang bego kan jadi saya bisa melenggang kok jadi itu intinya kita bisa marah pada APENG tentu saja kita harus marah tetapi ada hal yang harus kita koreksi diri sendiri kan karena dibiarkan yang bersambutan beredar masuk keluar kalangan istana terlibat di dalam pembiayaan macam-macam jadi dia merasa oke memang begini jadi dia hanya memanfaatkan suasana politik dan pelemahan-pelemahan institusi yang memang diinisiasi oleh Pak Jokowi saya mau sebutkan diinisiasi karena Pak Jokowi yang melemahkan KPK dari awal itu yang terjadi kan jadi KPK mungkin juga udah cium ini bahaya nih tapi KPK merasa mau diapain dia gak punya dia cuma peralatan presiden jadi psikologi itu KPK hanya peralatan presiden membuat orang-orang semacam APEN merasa oke kalau begitu saya peralatan saja semua kekuatan politik itu intinya karena kita sering definisikan korupsi sebagai ekses dari kekuasaan yang melemah dan ekses dari keuangan yang muat dan itu jadinya dan kita melihat ini ya dari kasus APEN ini kan sebenarnya kita bisa melihat bagaimana negara ini dikelola dan bagaimana kualitas para pengelolaan negara ini karena dalam kasus dia misalnya Gubernur Riau misalnya sudah menjalani hukuman yang menerima swap dan swapnya itu jauh sekali cuma miliaran nilai dibandingkan dengan triliun gitu sekarang bupatinya juga yang menerima swap dari dia sebenarnya juga sudah dalam penjara dan kemudian sekarang turun tangan ini kasus APEN ini kan dia sudah jadi ditangani sejak tahun 2014 oleh KPK tapi sekarang Kejaksaan Agung juga masuk jadi dia menjadi burunan dua lembaga institusi kita lihat betapa dia sebenarnya yang lain tadi makanya cuman layang saja gitu para pejabat-pejabat kita mulai dari level gubernur dan sebenarnya itu fenomena sampai level level mantri bahkan mungkin presiden itu yang kita sebut jalur-jalur yang dikenali dengan baik oleh kan dulu kita pakai teori oligarki ini bukan oligarki ini plutokrat satu orang kaya bisa ngatur sistem hukum bisa ngatur cara menyelundupkan bisa ngatur cara money laundering jadi terlihat betul bahwa rapu betul kapasitas birokrasi kita kapasitas kabinet kita bahkan kapasitas presiden kapasitas para penegak hukum jadi itu intinya kan kita hanya bisa menyebutkan itu karena kalau kita bilang fantastis betul ya memang fantastis dan bisa aja juga masih ada satu dua orang di belakang itu yang lebih fantastis lagi mungkin 100 triliun sedang disiapkan karena jalurnya memang tersedia dan itu yang kita kritik bahwa presiden Jokowi di periode kedua itu berteriak gak agak berani saya akan memimpin langsung keberantasan korupsi dalam kurung saya akan meloskan mereka pergi ke Singapura kan begitu kira-kira kan sinisme publik begitu tuh jadi etik itu betul-betul udah hilang karena itu ada kebangkitan para mahasiswa yang sekarang berupaya untuk selain demonstrasi mulai bikin sekolah-sekolah anti korupsi jadi gejala itu yang kita anggap sebagai tetap ada sebuah generasi yang menginginkan korupsi itu jangan jadi permainan politik lah nah itu yang mestinya jadi deal utama diantara partai-partai yang sedang berkoalisi kan partai-partai ini juga berkoalisi tanpa etika itu tuker tambah jadi dari awal pemain koruptor itu kalangan apeng ini merasa mudah kok ngelabui politisi Indonesia jadi itu intinya psikologi itu udah diedarkan dan di belakang sana masih banyak yang ngantri untuk kabur dengan dana yang lebih fantastis lagi karena melihat ekonomi Indonesia memang udah mau ambruk mending nyogok kirikan dan sebagai kabur dan ironisnya Indonesia ini para pelaku koruptor di Indonesia ini untuk kabur tuh gak perlu jauh-jauh gitu ya gak perlu kayak Nazaruddin yang sampai lari ke Amerika Latin mereka sebenarnya cukup lompat ke Singapura dan mereka sudah bisa tenang-tenang di sana gitu karena apa? karena ya mereka bisa dengan tangan terbuka dan dilindungi kan ya dan Singapura juga membidik Indonesia sebagai negara yang memang gak ada aturannya jadi ngapain Singapura merasa balikin ke Indonesia kalau Singapura bikin ekstradisi kembali ke Indonesia itu dengan mudah juga si koruptor bilang ya nanti juga gue balik lagi ke Singapura karena gue bisa sokok dari kau persidangan itu jadi tetap kalau yang buruk itu kita orang akan anggap yaudah mari kita terima atau mari kita manfaatkan keburukan Indonesia dengan mengundang para koruptor itu investasi ke Singapura begitu cara berpikirnya karena ini bukan soal etika bagi Singapura ini rejeki naruh uang disitu udah modal besar sebetulnya buat diputer lewat pelabuhan Singapura atau sistem keuangan internasional di Singapura itu yang gak bisa diakses oleh Indonesia jadi kalau Indonesia misalnya ngomel-ngomel kok kita gak punya ekstradisi yang sifatnya melanggar ya kan ini sebetulnya juga bisa dikuber dengan undang-undang ITE yang sifatnya memantau pergerakan uang tapi undang-undang ITE dipakai untuk memantau pergerakan pikiran bukan lagi pergerakan uang jadi semua fasilitas yang tadinya oleh hukum disediakan untuk mencegah korupsi itu justru dibatalkan oleh kasus ini dan itu pelajaran bagi pemerintah karena itu jangan pakai undang-undang ITE untuk mengintai WhatsApp orang untuk mengintai mahasiswa yang lagi rapat-rapat demo pakai buat mengintai koruptor dong jadi memang bodo-betul di negara ini punya undang-undang ITE tapi dipakai untuk memberangus oposisi maka koruptor melenggang tidak terpantau oleh undang-undang ITE itu dan sebenarnya semua apa ya semua carut-marut di Indonesia ini baik itu undang-undang pemilu termasuk omnibus law kemudian undang-undang soal minerba dan sebagainya itu kan ini sebenarnya muaranya soal korupsi ini kan Pung Roky memang undang-undang minerba itu meleloskan para koruptor atau memberi jalan bagi para koruptor demikian juga undang-undang omnibus law itu para koruptor cekikik dengan undang-undang itu kan nah ini sebetulnya yang para mahasiswa gerakan buru LSM melakukan protes tapi ya bagaimana kalau undang-undang itu memang dirancang untuk hanya menguntungkan oligarki kan intinya begitu jadi tetap kalau kita sebut oligarki itu bukan sekedar satu komunitas dengan etnis tertentu dengan kapital tertentu juga di dalamnya ada para politisi yang memang bersekongkol untuk memuruskan undang-undang beginian jadi oligarki itu ya gabungan antara keburukan politisi dan keratusan para pungsah dan yang sedihnya seperti tadi saya sebutkan para politisi ini para birokrat kita ini sebenarnya dia cuma kebagian remeh-temehnya saja receh-receh saja ini memang kualitas ini menyedihkan banget ya iya disogok 200 juta disogok 2 miliar merasa udah oh bagus betul dia gak tau dia dengan sogokan itu dia si koruptor bilang iya gue kasih lu 200 miliar pun gue masih punya 78 triliun lu receh betul jadi dihina juga moral para politisi itu kan melenggang kangkung sambil ngentutin politisi ini yang lu rasain jadi sebetulnya hinaan terhadap keadilan itu atau bahkan hinaan terhadap harga diri bangsa itu yang berlaku bukan para koruptor dan terutama para politisi yang meloroskan mereka melalui kebijakan dan kita kita pasti ini kasus semacam apa yang segala macam ini kita gak usah terlalu berharap banyak ada drama yang luar biasa karena kita belajar misalnya pengalaman dari Joko Chandra yang sudah kabur kemana-mana gitu akhirnya ya kembali ke Indonesia dan kemudian dia menjalani hukuman yang berwarna dan kemudian bisa melenggang lagi dan mengelola lagi aset-asetnya yang bertebaran di Indonesia jadi satu pelajaran yang mungkin bagi generasi yang sekarang itu anggap biasa-biasa aja jadi hal yang biasa itu korupsi karena toh dengan uang bisa dibereskan ditahan juga koruptor ditahan di suka miskin masih bisa diwancarai oleh Natsua dan Natsua dapat konten koruptor merasa oke gue keren tuh diwancarai oleh Natsua kan ini juga satu defisit etik misalnya wartawan termasuk Natsua itu ada biper di dia ngapanya saya datang di Setia Novanta jadi semua orang merasa oh enak juga nanti juga nge-top juga masuk dalam channel-channel para blogger atau youtuber yang betul-betul sensasional jadi bagian itu sekaligus jadi evolusi kita kalau kita jujur dalam etik maka kita jangan sekali-sekali memberi izin atau bahkan memuliakan mereka dengan cara mengunjungi mereka kan itu intinya kan apalagi mempublikasikan lalu seolah-olah wawancara itu jadi semacam biodata kecil dari mereka bagaimanapun setiap kali masuk kamera itu para koruptor gembira tuh karena merasa diperhatikan kan itu intinya kan jadi bagian-bagian yang fantasmagoria semacam ini itu harusnya dihentikan karena ini menjadi pedangkalan sekaligus pembenaran terhadap proyek-proyek koruptor demikian juga tokoh-tokoh politik yang udah bermasalah ngapain masih diundang-undang berbagai macam forum kan mereka yang sudah berbohong jadi bagian dari kekuasaan menjilat-jilat kekuasaan masih diundang-undang di forum-forum semacam ya talk show diantara channel-channel youtube ini kan itu norak sebetulnya dan saya kemarin sempat terpikir ketika kita diundang oleh DPD IMM Ikatan Mahasifah Muhammadiyah Jogja dan kemudian kita bicara di seluruh kader Muhammadiyah dari Indonesia saya terbayang ini kita hari ini bicara tentang korupsi berapa tahun lagi mungkin kita akan ketemu mereka ini menjadi tokoh-tokoh yang kemudian terlibat juga dalam korupsi kan itu yang terbayangkan kita membayangkan ini mahasiswa lagi hebat mengkritik korupsi tapi sangat mungkin juga mereka masuk disitu supaya mereka gak masuk di dalam jebakan kultur korupsi kita halangi wawancara semacamnya jadi saya ingin supaya studio-studio youtube ini cegah dengan keyakinan sendiri bahwa tanpa memberitakan pun kalian juga akan diberi poin oleh rakyat dan justru itu yang itu yang menjengkelkan memberi kesempatan mereka yang punya mental buruk untuk diwawancara bukan acuasi apa aja kemarin total politik dilakukan hal yang dungu juga wawancara seorang toko yang sebetulnya secara kapasitas buruk kan tapi ngapain wawancara hanya untuk bikin klarifikasi terhadap saya misalnya dia gak bertengkar dengan Roky Geru tapi semua orang tahu peristiwa di balik itu jadi kedunguan dari total politik itu yang mesti kita beri contoh jadi ada dua contoh hari ini total politik yang dungu dan ada yang juga lalai untuk memperhatikan etik dari jurnalisme yang bersih kita mesti saling kritik diantara kita supaya sifat-sifat itu bisa kita kita batalkan dan kita saya senang kemarin di IMM itu sekolah politik itu sekolah anti korupsi akhirnya mau diterima oleh banyak kalangan terutama dari Muhammadiyah sehingga banyak kalangan kursus Muhammadiyah yang akan bikin sekolah politik dan karena mereka sekarang banyak sekali undangan ini kita tunggu giliran satu-satu soal jadwalnya kita atur oke itu kesempatan kita untuk mengembalikan etik di dalam kehidupan bernegara oke sampai ketemu lagi dalam sekolah anti korupsi yang lain di tempat yang lain tidak hanya di Jogja oke dan sekarang yang kita berjuangkan saat ini terus saja adalah 0% karena ini menghalangi proses korupsi secara politik yes oke thank you oke 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 Terima kasih.